Halo guys, kali ini gue akan review satu lagi figure transformer dari seri Outrise Ini adalah RC dari serial World for Cybertron Theology yang kemarin season keduanya ya Season keduanya udah tayang di Netflix tanggal 30 Desember kalau nggak salah Oke langsung aja, ini adalah tampilan boxnya Jadi si RC ini masuk retail Indonesia ya Jadi kalau kalian cari di Kid Station itu stoknya banyak banget sih kayaknya Dan kemarin juga baru diskon gitu Nah gue juga beli ini di harga diskon Kalau kalian belum punya figure ini dan pengen beli bisa langsung ke Kid Station ya Atau di seller-seller online juga banyak Nah ini tampilan boxnya seperti biasa Ini artworknya RC Nah ini tampilan belakangnya Jadi kiblenya yang banyak banget Disini dia dijadiin bentuk kayak pijakan kaki ini Nah terus mode mobilnya dia jadi bentuk mobil seperti ini ya Kayak mobil apa ya, mobil sporty gitu ya Bentuknya, tapi desainnya girly banget sih Ini tampilan ilustrasinya seperti biasa Oke langsung aja, habis ini kita lihat detail figurnya Oke guys, ini dia si RC dalam mode robot Dia dapet satu aksesoris senjata Tapi senjatanya, materialnya cuma Material senjatanya tuh transparan gini Gak transparan sih ya Tapi plastiknya tuh kayak plastik putih susu gini ya Dan gak dicat Gue gak tau kenapa Jadi kesannya jadi kayak hologram gitu sih Gak tau sengaja atau gak tau karena si Hasbro males ya Tapi kalau gue rasa ini agak aneh sih Dan gue kurang begitu suka sih Karena di filmnya juga kayaknya RC gak pake senjata yang kayak gini Dia pake blaster gun yang seperti biasa aja gitu Oke terus ini overall desainnya Ya desain robot cewek ya Nah warnanya juga warna pink, warna cewek banget Karena mungkin memang dipasarinnya buat segmen cewek kali ya Karena bentuknya desainnya tuh girly banget Dan ini bentuk backpacknya ya Nah ini agak rancu nih Agak kontroversial karena Ini bisa dicopot ya Nah ini tuh bisa dicopot sebenernya Dan ini ada Ada knopnya disini bisa kita tekan buat lepas Gak nyangkut Nah biasanya sih gampang sih dicopotin Cuman harus hati-hati aja Nah Kalau di produk shortnya Si RC itu desainnya begini Jadi backpacknya dibikin seminimal mungkin Dan sisa junknya ini Sisa kibelnya ini Ini bentuknya gede kayak gini Bentuk pantat mobilnya seperti ini Ini karena desainnya si RC ini memang kan Dia harus mempertahankan bentuk proporsi badan wanita ya Jadi gak mungkin dibikin bentuk kotak-kotak kayak robot Apa namanya yang biasa gitu ya Kalau robotnya cowok kan bisa dibikin bentuk kotak-kotak gitu ya Kalau ini kan semuanya tuh buat Mempertahankan bentuk proporsi wanita Nah ini backpacknya ini mau dikemanain Kan bingung kan ya Kecuali kalau mungkin seri masterpiece gitu ya Bisa dibikin semakin rupa Tapi emang RC itu Pasti agak susah kalau buat nyembunyiin backpacknya Secara sempurna gitu ya Tapi menurut gue Dengan solusi yang dikasih Backpacknya itu Dilepas gini Jadiin bentuk Seperti pendaraan gitu ya Jadi dia bisa naik Nah disini ada packnya juga Disini ada packnya Dan di kaki ada lubang Jadi dia bisa Buat di Tancapin disini Supaya dia jadi bentuk Kayak digambarnya ya Nah tapi ini belum ditransform Jadi bentuk Apa namanya Bentuk kendaraan Nah tapi menurut gue sih Solusi yang ditawarkan dengan Apa namanya Ngebikin ini jadi Jadi bentuk kendaraan gitu ya Gak jadi bentuk kibel Yang istilahnya Kayak platforming gitu ya Menurut gue sih Terlalu masalah gitu Karena Gue apresiat banget sama Bentuk estetis figurnya si RC ini Ya bentuk Proporsi Bentuk badan Ceweknya ini Menurut gue bagus banget Jadi keliatan Cantik gitu ya Dan ininya juga Dibikin Minimal ya Hanya keliatan Backpacknya gini Walaupun mungkin Kalau di kartunya Mungkin Ya ini Lebih kecil gitu ya Dan ini juga Gak terlalu movie akurat gitu Tapi menurut gue Ini udah Bagus banget sih Oke ini untuk detailnya Headshotnya gini ya Matanya warna biru Gede banget Terus Bentuk Wajahnya sih Betul ya Imut sih ya Bentuknya Nanya cewek banget Ada logo Autobot Disini Terus ini ada Detailing warna Abu-abu Bagian kakinya Ini lebar Gini Buat Bisa berdiri seimbang Karena kakinya Kecil banget Buat bisa Nahan backpacknya Nanti Ini backpacknya Kalau dicopot Bagian kiblenya Ya Seperti ini Proporsinya Bentuk artinya Bagian belakang Lalu bentuk tangannya Dia gini Ya Cuman fix pose ini doang Bentuknya Bagian Dalamnya Sini Gak bolong Bagian lututnya One of pink Disini ada logo Autobotnya Ini warna putih Bagian samping Seperti ini Cukup ramping ya Backpacknya Kalau misalnya Yang ini Dilepas Gue rasa Keputusannya tepat sih Untuk lepas Backpack ini Karena kalau dia Pakai backpack Gini Jadi kayak Aneh banget sih ya Tapi kalau mau Ditransform ya Ini emang harus Dipasang dulu Dibandingin Sama Bentuk Desain robot Cewek yang dari Seri Siege Ini si Chromia Dia juga Bentuknya Bentuk proporsi Badan wanita ya Tapi Dia Kiblenya Backpacknya Dimana-mana kan Banyak banget Disini Tapi ini juga Bagus sih Dan didesain Dan di serialnya Dan di serialnya juga Akurat Seperti ini Oke Untuk artikulasinya Sendiri Dia Artikulat banget ya Kepala Pakai Pakai Masrum pack Gak bisa Gak bisa Nunduk Dan gak bisa Ke atas Terus Ini ada putaran Disini Ininya Bandnya Lebih dari 90 derajat Tapi rotasi Tangan gak ada Dia hanya bisa Ditekuk ke dalam Ada rotasi Perut Kaki bisa Nendang Jauh Ke belakang Juga Jauh Bisa split Ada putaran Di paha Ini Di bagian sini Bisa muter Terus Kaki juga Nekuknya Lutut Bisa lebih dari 90 derajat Terus Ada Engsel Likit Sini Dan Overall Ini Sangat Enak banget Sih Buat dipose-pose Ini Pertama Kalau kalian Mau Posenya Pose-pose Yang lincah Keren banget Keren banget Apa namanya Sebagai Sebuah Figur Ini Menurut gue Sudah keren banget Enak banget Dilihatnya Dan Menurut gue Proses Transformasinya Itu hanya Bonus Saja Karena Ini Kamu punya Kible Yang ada Disini Nah Sebenernya Sebenernya Ini Belum Ditransform Kalau Menurut Menurut Buku Manual Dia Ditransform Ini Gue percepat Aja Transform Ini Nah Kalau Menurut Buku Manual Ditransform Cuma Dituter Seperti ini Doang Jadi Agak Bentuknya Agak Lebar Terus Dia Bisa Di Kakinya Bisa Ditancarkan Sini Dan Jadi Bisa Bisa Kayak Lagi Meluncur Gini Ya Kayak Apa Namanya Ini Papan Seluncurnya Gini Nah Di Bagian Sini Ada Port Nya Juga Jadi Bisa Kalian Tambah Part Efek Jadi Kira Kira Gini Dia Lagi Meluncur Keren Sih Ya Kalau Gue Pikir Ini Gimic Yang Gue Rasa Cukup Menarik Jadi Gue Rasa Sih Gak Masalah Walaupun Dia Part Forming Dan Jadi Banyak Kibel Nya Gini Karena Kalau Menurut Gue Paket Kan Ditawarin Untuk Harga Segini Gitu Ya Untuk Mainan Yang Berlisensi Gue Rasa Ini Solusi Yang Menarik Sih Abis Ini Kita Coba Akan Transform Ke Mode Mobil Tapi Mungkin Akan Gupers Cepat Aja Biar Nggak Banyak Makan Waktu Oke Guys Untuk Transformasinya Pertama Kita Balikin Dulu Backpack Ke Posisi Semula Kita Masukin Lagi Kesini Jadi Dia Backpack Nempel Di Belakang Gini Dan Baru Bisa Kita Transform Jadi Mode Mobil Cuman Untuk Mempersingkat Waktu Kayaknya Transformasinya Gue Skip Aja Sekarang Jadi Abis Ini Kita Langsung Lihat Dia Dalam Mode Mobil Oke Ini Dia Guys Mode Mobil Nya CRC Mobil Nya Keren Gue Suka Bentuk 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 Gery Banyak Lekukan Gini Terus Emang Apa Ya Bukan Kayak Mode Mobil Di Bumi Tapi Bentuk Nya Sih Gue Rasa Enak Dilihat Dia Ngerolnya Cukup Bagus Ngerolnya Enak Halus Tapi Emang Agak Sulit Saat Kalian Coba Transform Ini Karena Disini Ada Bagian Yang Harus Diteken Supaya Dia Masuk Kesini Karena Kalau Ini Kurang Masuk Dia Ngerolnya Nggak Ini Karena Nanti Akan Ketahan Disini Ngerolnya Nggak Akan Jadi Smooth Tapi Dia Bisa Dibikin Supaya Ngerolnya Bagus Kalau Kalian Rapih Transform Bagian Sini Sama Bagian Kakinya Kakinya Sini Sini Harus Rapih Supaya Ngerolnya Bagus Supaya Ngerolnya Enak Terus Ini Lihat Detailing Nya Gue Sebenarnya Agak Kurang Suka Sama Transformasinya Karena Lihat Ini Bentuknya Self Forming Jadi Dia Kayak Bentuk Cangkang Di Mode Mobil Jadi Kalau Kalian Copot Si Robot Ini Sama Bagian Cangkang Ini Kalian Sudah Dapat Robot Utuk Jadi Transformasinya Sebenarnya Termasuk Yang Self Forming Dan Transformasinya Kurang Enjoyable Karena Banyak Bagian Yang Tricky Banget Harus Dimasukin Bener Bener Pas Dan Panel Panel Sebenarnya Bisa Dirapetin Cuman Karena QC Kurang Bagus Jadi Banyak Panel Yang Pack Bisa Rapet Sempurna Jadi Banyak Yang Agak Longgar Bolong Tapi Overall Masih Kelihatan Rapih Ya Panel Panel Susah Bagian Panel Yang Sebelah Sini Gua Rasa Rapih Tapi Yang Bagian Sini Karena Ada Penjepit Disini Jadi Kelihatan Agak Bolong Ini Gue Juga Gak Tau Karena Penjepit Ini Sebenernya Gua Rasa Gak Terlalu Fungsi Juga Sih Kenapa Gak Dibikin Rapih Seperti Bagian Sini Aja Gitu Terus Quality Chat Chatnya Juga Disini Gak Rapih Jadi Dia Chatnya Bleber Bleber Sini Kurang Begitu Rapih QC Nya Khususnya Di bagian Depan Sini Ada Chat Yang Tumpah Tumpah Juga Warna Putih Tapi Emang Ini Mainan Retail Untuk Apa Namanya Untuk Anak Anak Gitu Ya Tapi Overall Sih Gua Rasa Cukup Enak Buat Dipegang Warna Juga Bagus Bendek Disana Juga Gua Suka Banget Disini Detail Dashboard Juga Dibikin Ada Sedikit Tombol Kecil Kecil Juga Ada Disini Tapi Bagian Kursinya Ini Kenapa Bagian Sini Gak Dicat Warna Abu Abu Nanggung Gitu Jadi Cuman Kayak Kursi Disini Doang Bagian Sininya Gak Dicat Tapi Bisa Kalian Tambahin Sendiri Ini Bagian Sini Sini Sama Kayak Bagian Material Senjatanya Bentuk Plastik Putih Susu Gini Dan Disini Ada Lobang Cuman Ini Kayak Lobang Buat Nancepin Di Backpack Doang Sini Bagian Sini Karena Ini Gak Coba Sih Gak Compatible Sama Kalo Kalian Pasang Senjata Gitu Portnya Masih Kecilan Tapi Ini Sebenernya Bisa Aja Harusnya Bisa Bisa Dibikin Gede Gitu Supaya Dia Compatible Sama Port Senjata Dari Seri Mainan Siege Jadi Kalian Bisa Tambahin Senjata Disini Cuman Sayangnya Gak Bisa Ini Portnya Cuman Bisa Muat Disini Doang Dan Weapon Storage Nya Juga Cuman Ada Di Bagian Sini Narohnya Juga Kayak Ngasal Cuman Ditempel Disini Doang Kalo Kelihatan Dari Depan Kelihatan Kayak Gini Kurang Bagus Kalo Dipasang Di bawah Sini Gak Nganggu Pelancaran Rodanya Rodanya Dipake Material Transporan Juga Sama Kayak Ini Plastik Ini Sebenernya Bisa Dikasih Detailing Warna Abu Abu Di Master Piece Disini Kalo Gak Salah Warna Abu Abu Juga Jadi Gak Polos Warna Pink Kayak Gini Kira Kira Seperti Gini Mode Mobilnya Port Kfk Juga Masih Ada Disini Keren Sih Keren Banget Kalo Menurut Gue Mode Mobilnya Dan Mode Robotnya Dengan Ditambah Gimik Papan Seluncur Gitu Gue Rasa Figure Ini Cukup Unik Cukup Lengkap Cih Untuk Di Koleksi Oke Guys Segitu Dulu Video Gue Untuk Review RC Dari Seri Earthrise World for Cybertron Trilogy Kalo Kalian Suka Sama Figurnya Langsung Aja Ke Kid Station Mungkin Kayaknya Masih Diskon Promo Akhir Tahun Karena Menurut Gue Figur Bagus Banget Dan Sayang Banget Kalo Kalian Lewatin Mode Mobilnya Gue Rasa Cake Banget Ada Beberapa Bagian Cat Yang Kurang Rapih Tapi Gue Rasa Gak Terlalu Masalah Dan Mode Robotnya Juga Walaupun Banyak Yang Mungkin Kurang Suka Gitu Ya Karena Bentuk Backpack Itu Gede Banget Dan Ditambah Dia Transformasinya Self Former Ditambah Dia Part Forming Jadi Banyak Yang Gak Terlalu Suka Oke Segitu Dulu Review Dari Gue Mudah Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Subscribe Karena Nanti Gue Akan Coba Review Beberapa Figure Transformer Dari Koleksi Gue Yang Lain Thank You And See You On My Next Video